Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas mengenai pidato yang kemarin disampaikan giring ganisa ketahumum PSI yang mana dalam pidatunya itu menyampaikan Indonesia akan suram jika diimpin oleh seorang pemimpin pembohong asumsi publik ini sudah mengarah kepada Pak Anies Baswedan karena sebelumnya teman-teman giring sempat juga menyampaikan bahwa Pak Anies adalah sosok pembohong tak rela kalau Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan nah setelah giring ganisa melontarkan terkait pernyataannya bahwa Indonesia akan suram bila di tangan seorang pembohong kemudian muncul dari netizen siapa sebenarnya giring ganisa sampai-sampai netizen itu melihat terkait akademik dari giring ganisa ternyata giring ganisa pernah DO dua kali di Universitas Paramadina dan kemudian teman-teman kemarin pihak giring ganisa ini memberikan pernyataan kenapa dia keluar dari Universitas Paramadina ternyata beliau lebih memilih karirnya di bidang musik nah berikut teman-teman kita lihat pernyataan dari giring ganisa mengenai dirinya DO dari Universitas Paramadina Assalamualaikum saya giring dan saya bangga pernah berkuliah di Universitas Paramadina setelah berjalan beberapa semester ternyata saya dihadapkan pada dua pilihan melanjutkan kuliah atau membangun karir di industri musik kemudian saya memilih untuk membangun mimpi saya di karir musik bersama Niji saya memilih musik karena ingin mengejar mimpi-mimpi saya itu passion saya dan saya tidak mau merepotkan ibu saya yang single parent semenjak tahun 1998 ketika Almarhum Bapak meninggalkan kami sekuatnya begitulah saya harus menelan kenyataan pahit dan tidak punya banyak pilihan harus memilih kerja atau kuliah cita-cita saya sederhana waktu itu saya ingin mandiri tidak ingin merepotkan ibu saya yang single parent saya ingin ibu saya bahagia dan ingin berangkat naik haji waktu itu sama ibu saya dan di kampus Paramadina saya tidak pernah bertemu langsung dengan Mas Anies saat saya masuk rektor kami saat itu adalah almarhum dokter Nurkholis Majid atau Cak Nur dan ketika Cak Nur wafat saya sempat menghantarkan beliau ke pemakaman jadi ketika Mas Anies menjadi rektor saya sudah tidak aktif lagi di kampus dan ya fokus saya membangun Niji waktu itu Alhamdulillah Niji kemudian menjadi salah satu band atau muka di Indonesia Alhamdulillah lagu-lagu kami diterima habis itu ya secara finansial Alhamdulillah kami juga mendapatkan rezeki yang lumayan dan saya pun bisa berangkat kaji ke Mekah bersama ibu saya di tahun 2018 oleh karena itu saya sangat kritis di isu gender mengingat perjuangan ibu saya yang single parent soal pendidikan tinggi saya getol memperjuangkan kuliah gratis karena ada masalah dan pengalaman di hidup saya yang tak perlu teman-teman alami lain nah itu teman-teman jawaban dari Kiringganesha kenapa dia lebih memilih untuk berkarir di musik daripada menyelesaikan kuliahnya di kampus Universitas Paramadina dan itu sudah dijelaskan oleh Kiringganesha bahwa ketika dia kuliah ini rektornya masih Cak Nur Kolismajid Cak Nur teman-teman nah setelah itu teman-teman Pak Anies menjadi rektor tetapi posisi dari Kiringganesha ini saya melihat masih menjadi mahasiswa di Universitas Paramadina walaupun dia drop out atau putus kuliah dari Universitas Paramadina nah teman-teman terkait pernyataan apa yang disampaikan oleh Kiringganesha ini juga dibela oleh pihak PSI sendiri dan bahkan menyamakan memberikan contoh Mark Zuckerberg ini pendiri dari Facebook yang juga pernah drop out juga menyamakan dengan Bill Gates yang juga pernah drop out dari kuliahnya bahkan John F. Kennedy yaitu Presiden Amerika Serikat juga drop out dari kuliahnya dan disamakan seperti itu pertanyaan kita teman-teman apakah sama Kiringganesha disamakan dengan tokoh-tokoh dunia seperti itu ini tokoh dunia siapa yang tidak mengenal Mark Zuckerberg pendiri dari Facebook jutaan orang menggunakan Facebook ini prestasi yang luar biasa teman-teman dari Mark Zuckerberg kemudian Bill Gates siapa yang tidak menggunakan aplikasi yang namanya software Microsoft kalau kita punya komputer ini kebanyakan kan aplikasi softwarenya Microsoft jutaan orang yang menggunakan Microsoft nah lalu kalau kita bandingkan dengan Kiringganesha apa kontribusinya terhadap dunia nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya kita ambil berita dari Kompas teman-teman eboh soal drop out kuliah PSI samakan Kiring dengan Mark Sukhombok juru bicara Partai Solidaritas Indonesia PSI Ario Pimo menilai tak ada yang salah dari latar belakang pendidikan ketua umum PSI Kiringganesha yang pernah drop out DO dari Universitas Paramadina menurut Ario DO dari bangku kuliah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan anak muda karena sejumlah tokoh besar pun tercatat pernah DO seperti pendiri Facebook dan pendiri Microsoft Bill Gates pilihan-pilihan seperti ini biasa dalam kehidupan anak muda Mark Sukhombok saja salah satu orang terkaya di dunia pernah DO Bill Gates pun pernah di DO tak ada yang bilang Jack dan Kate bodoh tapi mereka punya prioritas pada suatu masa dalam hidupnya kata Ario kepada wartawan Rabu 29 Desember 2021 ia pun mempertanyakan maksud beridarnya kabar bahwa Kiring pernah di DO menurut dia semestinya publik mendebat argumentasi PSI terkait pemimpin di 2024 mendatang bukan malah mengungkit latar belakang pendidikan Kiring apakah ini karena apa yang disampaikan Kiring tidak bisa dipantah sehingga harus masuk ke soal-soal ini ujar dia Ario pun berpendapat tidak selalu ada korelasi antara pendidikan dan kepemimpinan sebab ia mencontohkan mantan Presiden Amerika John F. Kennedy pun tidak menyelesaikan sekolahnya Ario menambah Kiring DO dari Universitas Paramadina ketika aktivitas musiknya di grup Benici sedang banyak-banyaknya wajar ketika anak muda sudah mengenal uang independen dan mandiri harus memilih prioritas kata Ario sebelumnya Kiring sempat menyindir sosok yang pernah dipecat oleh Presiden Jokowi yang disebutnya sebagai sosok yang punya rekam jejak mempolitisasi agama kemajuan kita akan terancam jika kelak orang-orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang mempunyai rekam jejak menggunakan isu sara dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada kata Kiring dihadapan Jokowi di acara HUT ke-7 PSI Rabu 22 Desember 2021 Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah sosok pembohong dan juga pernah dipecat Pak Jokowi karena tidak bejus bekerja kata dia menambahkan nah itu teman-teman pembelaan yang disampaikan oleh pihak PSI katanya drop out adalah hal yang biasa bagi anak muda ketika seperti Kiringganisa pada waktu itu punya grup band yang namanya Niji itu sedang banter-banternya sedang ramai-ramainya terus dia memilih antara dua pilihan pertama melanjutkan kuliah atau menekuni di bidang karir musiknya ternyata Kiringganisa itu lebih memilih untuk berkarir di bidang musik akhirnya drop out dari Universitas Paramadina nah yang menjadi pertanyaan kita juga kenapa harus disandingkan dengan Mark Zuckerberg kemudian Bill Gates kemudian John F. Kennedy tokoh-tokoh dunia yang DO dari kuliahnya tidak lulus dari kuliah dan lebih memilih karir itu dibandingkan tokoh-tokoh besar dunia padahal tokoh-tokoh besar dunia itu punya prestasi yang luar biasa untuk dunia juga karena siapa yang tidak mengenal Facebook mayoritas anak muda penggemar media sosial itu semua menggunakan Facebook kemudian siapa yang tidak mengenal Bill Gates pendiri dari Microsoft perusahaan yang cukup besar dan banyak pengguna dari komputer itu menggunakan aplikasi Microsoft ini juga prestasi yang luar biasa dari Bill Gates lalu siapa yang tidak mengenal John F. Kennedy Presiden Amerika Serikat namanya cukup populer itu semua prestasi lalu pertanyaan kita apa prestasi dari Giringganesa yang kita lihat prestasinya adalah grup Benici ini dia keluar kemudian masuk di PSI yang juga partai yang belum bisa masuk ke Senayan jadi perbandingan prestasinya seperti itu teman-teman terkait Giringganesa yang DO dari Universitas Paramadina itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan jangan lupa untuk tetap like subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax